Deskripsi kode masalah teknis OBD2, Cilinder 8 Glow Plaksala apa artinya? Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik DTC, dan biasanya berlaku untuk kendaraan OBD2, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari VW, Audi, Ford, GMC, Ram, Chevy, Dell. Secara anekdot kode ini tampaknya ditemukan terutama pada kendaraan Volkswagen, VW, meskipun generik langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, membuat model dan konfigurasi powertrain, ketika kode P06CC disimpan, itu berarti bahwa modul kontrol powertrain PCM telah mendeteksi tingkat resistansi yang salah dalam rangkaian steker pancar untuk silinder tanda pagar 8, konsultasikan dengan sumber informasi kendaraan yang andal untuk menentukan lokasi silinder tanda pagar 8 untuk konfigurasi tahun, makek model powertrain Anda, mesin diesel menggunakan kompresi tinggi, bukan percikan untuk memulai gerakan piston, karena tidak ada percikan yang terlibat, suhu silinder harus ditingkatkan untuk memaksimalkan kompresi, glow plugs digunakan di setiap silinder untuk mencapai peningkatan ini, sering bingung dengan busi, busi pijar untuk setiap silinder dimasukkan ke kepala silinder, tegangan baterai diterapkan ke elemen steker cahaya melalui penghitung steker cahaya, kadang-kadang disebut kontroler steker cahaya atau modul steker cahaya, dan, atau PCM, ketika tegangan diterapkan dengan benar ke glow plug, itu akan benar-benar menyala merah panas dan membantu meningkatkan suhu silinder, setelah suhu silinder mencapai tingkat yang diinginkan, tegangan dibatasi oleh unit kontrol dan steker pijar kembali ke keadaan normal, jika PCM mendeteksi resistansi yang tidak terduga dengan steker glow tanda pagar silinder, kode P06CC akan disimpan dan lampu indikator kerusakan, MIL, dapat menyala, foto glow plug biasa, apa keparahan DTC ini? Setiap kode yang terkait dengan glow plug kemungkinan akan disertai dengan masalah drivability, kode P06CC yang disimpan harus ditangani dengan segera, apa saja gejala dari kode tersebut. Gejala kode masalah P06CC dapat meliputi, asap hitam yang berlebihan dari knalpot masalah drivability engine start engine yang tertunda mengurangi efisiensi bahan bakar kode misfire engine dapat disimpan apa saja penyebab umum dari kode tersebut. Penyebab kode injektor bahan bakar P06CC ini dapat meliputi, glow plug yang gagal atau salah sirkuit plug glow plug yang pendek atau rusak konektor plug glow yang rusak timer glow plug rusak apa saja ke langkah pemecahan masalah P06CC. Pemindai diagnostik, sumber informasi kendaraan yang andal, dan volt digital, ohmmeter, DVOM akan diperlukan untuk sampai pada diagnosis kode P06CC yang akurat, gunakan sumber informasi kendaraan untuk mencari buletin layanan teknis, TSB, yang berlaku, jika Anda menemukan TSB yang cocok dengan merek dan model kendaraan, gejala yang diperlihatkan, dan kode yang disimpan, itu akan membantu Anda untuk sampai pada diagnosis. Anda mungkin juga perlu mendapatkan diagram alir diagnostik, diagram pengkabelan, tampilan permukaan konektor, diagram pin-out konektor, lokasi komponen, dan prosedur, spesifikasi pengujian komponen dari sumber informasi kendaraan, semua informasi ini diperlukan untuk mendiagnosis kode P06CC yang tersimpan dengan benar. Setelah melakukan inspeksi visual yang saksama terhadap semua konektor dan konektor kontrol, konektor busi dan busi, pasang pemindai diagnostik ke port diagnostik kendaraan, sekarang, ambil semua kode yang disimpan dan bekukan data bingkai dan catat untuk nanti, kalau-kalau Anda membutuhkannya. Selanjutnya, saya akan menguji drive kendaraan untuk melihat apakah kode P06CC diatur ulang, berkendara hingga salah satu dari dua hal terjadi, PCM memasuki mode kesiapan atau kode diatur ulang, jika kode diatur ulang, lanjutkan dengan diagnosis, jika tidak Anda berhadapan dengan kondisi berselang yang mungkin harus memburuk sebelum diagnosis yang akurat dapat dicapai, berhati-hatilah untuk tidak membakar diri sendiri atau menyalakan api saat melakukan tes ini, metode yang biasa saya lakukan untuk menguji busi pijar adalah dengan melepasnya dan menggunakan tegangan baterai, jika glow plug menyala merah terang, itu bagus, jika cahaya gagal memanas, itu rusak, dalam hal kode tersimpan P06CC, Anda perlu meluangkan waktu untuk mengujinya dengan DVOM Anda, jika tidak sesuai dengan spesifikasi pabrikan untuk resistensi, anggap itu cacat, jika glow plug setampaknya berfungsi dengan baik, gunakan pemindai untuk mengaktifkan timer glow plug dan uji tegangan baterai, dan RD pada konektor glow plug, gunakan DVOM, jika tidak ada voltase, uji catu daya untuk timer colokan listrik atau pengontrol colokan listrik, uji semua skering dan relay terkait seperti yang direkomendasikan oleh pabrikan, sebagai aturan, saya telah menemukan yang terbaik untuk menguji skering sistem dan tautan fusible dengan rangkaian yang dimuat, skering untuk sirkuit yang tidak dimuat mungkin tampak fungsional, saat tidak, dan membawa Anda ke jalur diagnostik yang salah. Jika semua skering dan relay tampak fungsional, gunakan DVOM untuk menguji tegangan output pada glow plug timer atau PCM, dimanapun asalnya, jika voltase terdeteksi pada timer glow plug atau PCM, curigai Anda memiliki sirkuit pendek atau terbuka, Anda dapat mencari penyebab perbedaan atau hanya mengganti sirkuit, mencoba mendiagnosis silinder yang salah lebih umum daripada yang Anda kira, selamatkan diri Anda dari sakit kepala, dan pastikan Anda menangani silinder yang tepat sebelum memulai diagnosis. Terima kasih telah menonton!